Intro Hai Sobat Pintar, kita berjumpa lagi di fitur AP Live Tetap bersama saya, Kak Reddy, tentor kalian semua untuk mata pelajaran matematika Seperti biasa, hari ini kita akan membahas beberapa soal-soal latihan masuk perguruan tinggi stand Nah, sebelum itu siapkan dulu ya buku catatan kalian dan alat tulis kalian untuk mencatat pembahasan yang Kak Reddy berikan pada hari ini Oh ya, jangan lupa bagi kalian yang tertinggal nanti mengikuti siaran langsung dari Kak Reddy hari ini Dapat menonton siaran ulang di channel Youtube Aku Pintar Dengan cara mensubscribe, like, dan komen channel Youtube Aku Pintar Belajar Pintar bersama Aku Pintar Yuk kita lanjut ya ke soal berikutnya Oke Sobat Pintar, disini ada soal stand tahun 2018 kategori TPA Coba kalian kerjakan soal ini dalam waktu 30 detik Jika X sama dengan akar 72 min akar 78 Dan Y sama dengan 1 per 74 min 1 per 76 Maka Bagaimana Sobat Pintar sudah menemukan jawabannya? Nah, disini pada soal stand tahun 2018 kategori TPA Kalian tidak perlu susah-susah menghitung Kalian hanya perlu mencermati soalnya saja Nah, disini X sama dengan akar 72 dikurangin akar 78 Nah, disini akar 72 itu lebih kecil Akar 72 ini hasilnya nanti akan lebih kecil daripada akar 78 Sehingga kalau akar 72 dikurangin akar 78 itu akan menghasilkan hasil yang negatif Karena akar 72 ini lebih kecil Nah, sedangkan untuk Y nya Ini tadi X nya ya Nah, sedangkan untuk Y nya Kalian juga tidak perlu repot-repot menghitung 1 per 74 dikurangin 1 per 76 Dimana 1 per 74 ini lebih besar daripada 1 per 76 Sehingga apabila 1 per 74 dikurangin 1 per 76 ini akan menghasilkan hasil yang positif Nah, dari sini kita sudah bisa mengambil kesimpulan X itu lebih kecil daripada Y Karena X negatif, Y itu positif Sehingga jawaban soal stand tahun 2018 kategori TPA Jawaban B X kurang dari Y Oke, Sobat Pintar Kita lanjut lagi ya ke soal berikutnya Di sini ada soal stand tahun 2018 kategori TPA Coba kalian kerjakan soal ini dalam waktu 30 detik Jika X lebih besar dari 4 X kurang dari 6 Dan Y lebih besar dari 5 Dan Y kurang dari 7 Maka Bagaimana Sobat Pintar? Sudah mencoba mengerjakannya? Mari kita bahas bersama-sama soal stand tahun 2018 kategori TPA Di sini kalian mengerjakannya cukup menggambarkan di garis bilangan Sehingga kalian bisa menarik kesimpulannya Di sini apabila kare digambarkan garis bilangannya untuk yang X X itu lebih besar dari 4 kurang dari 6 Nah, sehingga daerah penyelesaiannya kan ini Ini yang X Sekarang yang Y Y lebih besar dari 5 Berarti 5 di sini Y kurang dari 7 Nah, perhatikan himpunan penyelesaiannya ini Untuk yang Y Ini untuk yang Y Nah, dari sini kita sudah bisa mengambil kesimpulan Di sini ada himpunan penyelesaiannya di garis sama Nah, tapi ini ada selisihnya Yaitu selisih satu bilangan Nah, selisih satu bilangan Tapi hati-hati Meskipun selisih satu bilangan Bukan berarti itu jawaban D Karena selisih satu bilangan ini Tidak menghasilkan min 1 Sehingga kesimpulan yang bisa kita ambil Yaitu X itu kurang dari Y Karena X lebih kecil daripada Y Sehingga jawaban STAN tahun 2018 Kategori TPA Jawaban B X kurang dari Y Oke, Sobat Pintar Kita lanjut lagi ya Ke soal berikutnya Di sini ada soal STAN tahun 2018 Kategori TPA Coba kalian kerjakan soal ini Dalam waktu 30 detik Jika X sama dengan luas bujur sangkar Yang panjang sisinya 10 cm Dan Y sama dengan luas lingkaran Yang garis tengahnya 10 cm Maka Oke, Sobat Pintar Sudah menemukan jawabannya Mari kita bahas bersama-sama soal ini Di sini soal STAN-nya mudah Tapi kita harus tetap teliti Di sini X merupakan luas dari bujur sangkar Rumusnya luas bujur sangkar adalah Sisi pangkat 2 Sehingga 10 pangkat 2 sama dengan 100 Nah, di sini yang Y adalah luas lingkaran Rumusnya luas lingkaran yaitu PR kuadrat Di sini garis tengahnya 10 yaitu D sama dengan 10 Sehingga untuk mencari R sama dengan D per 2 10 per 2 Sama dengan 5 Maka L-nya dari lingkaran ini P-nya kita pakai 3,14 x 5 pangkat 2 Maka 3,14 x 25 3,14 x 25 Sama dengan 78,5 Nah, dari sini kita bisa menarik kesimpulan Bahwa X itu lebih besar dari Y Karena X-nya 100 Y-nya 78,5 Sehingga jawaban soal STAN tahun 2018 Kategori TPA Yaitu jawaban A X lebih besar dari Y Kita lanjut lagi ya ke soal berikutnya Di sini ada soal STAN tahun 2018 Kategori TPA Coba kalian kerjakan soal ini dalam waktu 30 detik Jika dari 100 soal pada tes tersebut Tono menjawab dengan benar 82 soal 8 soal tidak dijawab Dan sisanya dijawab dengan salah Maka nilai yang diperoleh oleh Tono adalah Bagaimana Sobat Pintar? Sudah mencoba mengerjakannya? Pasti mudah ya mengerjakan soal STAN tahun 2018 Kategori TPA ini Mari kita bahas bersama-sama Di sini Tono mengerjakan soal benar Soal benarnya itu 82 soal Berarti 82 dikali 2 Sama dengan 164 skornya Sekarang untuk soal yang tidak dijawab Soal tidak dijawab Soal yang tidak dijawab ini ada Dan untuk soal yang tidak dijawab ada Berapa ini? 8 Nah ini di sini 8 soal tidak dijawab Berarti 8 dikali dengan 0 Karena soal yang tidak dijawab diberi nilai 0 8 x 0 juga 0 Dan soal yang salah Soal yang salah ada 10 Sedangkan di sini skornya untuk jawaban yang salah diberi nilai min 1 Dikali min 1 Sama dengan min 10 Sehingga skor yang diperoleh oleh Tono 164 Dikurangin 10 Sama dengan 154 Sehingga jawaban soal STAN tahun 2018 Kategori TPA Yaitu jawaban B 154 Mudah ya Sobat Pintar? Sebelum kita lanjut ke soal dan pembahasan berikutnya Kita istirahat sejenak ya Sobat Pintar Di sini Kak Reddy punya informasi menarik nih buat kalian Yaitu 5 rumor yang tidak benar tentang STAN Apa saja kah 5 rumor yang tidak benar itu? Berikut penjelasannya Nah Sobat Pintar Berikut 5 rumor yang keliru tentang STAN Yang pertama lulus ujian saringan masuk atau USM tulis STAN Itu sama dengan lulus masuk STAN Ternyata anggapan itu keliru Sobat Pintar Banyak orang yang menyangka Kalau lulus USM STAN Sudah dapat dipastikan total menjadi mahasiswa STAN Ternyata pemikiran itu membuat banyak orang yang hanya mempersiapkan ujian tulisnya saja Memang dari latihan soal atau ujian tulis tadi itu Akan menghantarkan kamu lulus di tahap berikutnya Karena setelah ada ujian tulis Kamu akan mendapatkan masih proses-proses ujian yang lainnya Misalnya yaitu ada tes kesehatan Tes kebugaran Nah dalam tes kesehatan dan tes kebugaran ini Termasuk seperti tes mata Atau tes hasil lab lainnya Nah itu juga termasuk pertimbangan kalian untuk masuk STAN Setelah dari dua tes tadi itu Masih ada satu tes lagi Yaitu tes wawancara Nah dari tes wawancara ini Selain wawancara kalian juga akan ada tes psikotest Nah maka dari itu jangan percaya Bahwa kalau kalian sudah lulus ujian seleksi masuk Itu bukan berarti kalian sudah masuk menjadi mahasiswa STAN Karena masih ada proses-proses berikutnya Rumor yang kedua Yang keliru tentang STAN Yaitu mau lulus harus pakai orang dalam di STAN Wah ternyata pendapat itu keliru sobat mintar Mitos itu sering digunakan bagi mereka-mereka yang berharap Menggunakan cara-cara tidak benar Atau yaitu cara nemotisme Sebab untuk mendapatkan kalian lulus dari USM STAN Sudah dipastikan kalian harus tetap mengikuti prosedur Mulai dari tes tulisnya Tes kesehatannya Tes psikotestnya Maupun tes wawancaranya Biasanya dari tes-tes itulah yang Nanti kalian akan menjadi penilaian dari pihak panitia Atas dasar itulah mengapa mahasiswa STAN Harus memiliki fisik dan pemikiran yang kuat Apalagi calon mahasiswa STAN itu kan pengawas keuangan Masa pengawas keuangan menggunakan cara-cara yang tidak benar Yaitu cara nemotisme Nah dari situlah kalian sudah menjadi contoh yang baik Jadi jangan percaya rumor itu Rumor yang ketiga yaitu Anak STAN itu kaku dan tidak seru Nah anggapan itu ternyata keliru ya sobat mintar Mitos ini merupakan salah satu yang sering berdengung di telinga-telinga para talon mahasiswa STAN Pengunculan mitos ini lantaran lingkup pelajar mahasiswa STAN itu yang hanya berkutat di angka dan belajar yang serius Biasanya seseorang yang hidupnya berkutat di angka itu dianggap sebagai anak yang tidak seru atau anak yang kaku Nah anggapan kalau STAN ini kaku dan tidak seru itu sudah dipastikan tidak benar ya sobat mintar Karena selain belajar Beberapa mahasiswa STAN itu bisa mengikuti beberapa UKM yang ada di STAN Pastinya itu menjadi wadah kalian untuk menyalurkan minat dan bakar Mulai dari badan eksekutif mahasiswa Atau UKM pencerita alam yang ada di STAN Nah sudah pasti kegiatan STAN itu tidak melulu belajar dan berkutat dengan angka Kalian bisa menyalurkan minat dan bakar kalian di UKM-UKM yang ada di STAN Rumor yang keempat tentang STAN Yaitu mahasiswa STAN setelah lulus nanti sudah pasti langsung bekerja Nah itu rumor yang kurang tepat sobat mintar Anggapan ini muncul karena melihat lulusan STAN itu Pasti sudah ditempatkan di instansi-instansi negeri maupun instansi yang lainnya yang bergerak di bidang keuangan Nah ternyata STAN itu masuk perguruan tinggi dengan standar yang tinggi Jadi ketika seseorang mahasiswa gagal memenuhi standar yang diinginkan oleh pemerintah yang ada di STAN itu Ya otomatis mahasiswa tersebut belum tentu bisa langsung bekerja di instansi yang ditentukan oleh pemerintah Ada pun mereka tidak begitu saja langsung bekerja di kementerian keuangan jika setelah lulus dari STAN Sebab mereka harus melalui beberapa tes yang terbilang cukup susah lah Karena panitiannya juga mempunyai seleksi-seleksi yang ketat untuk itu Nah jadi dapat dikatakan nasib lulus STAN-STAN itu tidak bergantung dari Oh setelah lulus dari STAN sudah pasti bekerja Nah itu semua tergantung dari usaha dan kerja keras kalian selama kuliah di STAN Rumor yang kelima Yang benar-benar rumor ini keliru Nah apa itu Sobat Pintar? Rumor yang kelima yaitu Kalau lulusan STAN itu pasti enteng jodoh Itu semua tidak benar Sobat Pintar Mitos ini unik karena kebanyakan orang-orang lulusan dari STAN itu mempunyai masa depan yang cerah Sehingga dengan masa depan yang cerah itu otomatis mudah mendapatkan jodoh Nah itu rumor yang tidak keliru Meski demikian juga ada orang-orang tua yang beranggapan bahwa Kalau punya menantu STAN itu pasti sukses Wah belum tentu juga Sobat Pintar Karena lambat laun Semua rumor itu akan terkikis dengan perjuangan-perjuangan atau lulusan-lulusan dari STAN yang benar-benar berkualitas dan bermutu Sehingga Sobat Pintar jangan percaya ya dengan 5 rumor tadi Nah Sobat Pintar itulah beberapa rumor-rumor tidak benar seputar STAN ya Sobat Pintar Kalau memang kalian ingin berhasil masuk dan menjadi lulusan STAN yang hebat dan terbaik Tentunya membutuhkan kerja keras yang luar biasa Untuk itu jangan patah semangat Tetap terus kerja impianmu ya Sobat Pintar Semangat Oke Sobat Pintar kita lanjut lagi ya ke soal STAN berikutnya Di sini ada soal STAN tahun 2018 kategori TPA Coba kalian kerjakan soal ini dalam waktu 30 detik Sebenarnya berapa jarak kota A ke kota B Bagaimana Sobat Pintar sudah mencoba mengerjakannya Mari kita bahas bersama-sama soal STAN tahun 2018 kategori TPA ini Di sini kita gambarkan dulu ya rutenya Sehingga kita biar mengerti berapa total jarak dari kota A ke kota B Dilihat dari soalnya ia berangkat dari kota A menuju timur dulu sejauh 20 km Ini Kak Redi gambarkan ke timur sejauh 20 km Kemudian ke utara 20 km Pertama tadi ke timur 20 km Kemudian ke utara 20 km Sekarang ke utaranya 20 km Kemudian belok lagi ke timur 10 km Kemudian belok lagi ke utara Nah belok lagi ke utara 10 km Dan yang terakhir dia belok ke timur sejauh 10 km Yang terakhir ke sini 10 km Nah dari sini kalau kita bisa gambarkan Kita tarik garis lurus Ini kota A dan ini kota B Kita tarik garis lurus Dia akan membentuk sebuah garis Nah di sini kalau kita ada garis miring Hal yang harus kita pikirkan adalah Yaitu mencari Pitagoras Nah karena cara yang paling mudah kita menggunakan Pitagoras Kita tarik saja garis dari sini ke sini Nah sehingga membentuk sebuah segitiga siku-siku Nah di sini siku-sikunya umpamanya di C Nah maka garis dari A ke C adalah garis yang mendatar Jarak semua total yang ke arah timur 20 ditambah 10 ditambah 10 Berarti 40 km Sedangkan jarak yang ke utara Totalnya adalah 20 dan 10 Berarti totalnya 30 km Nah dari sini kita bisa mencari Pitagorasnya Maka A B kuadrat Sama dengan akar dari A C kuadrat Ditambah B C kuadrat Maka sama dengan A C kuadrat Maka sama dengan A C kuadrat itu 40 kuadrat Maaf kalau sudah akar berarti disini tidak ada persegi ya Nah ini sekarang dihapus dulu Ini karena tidak ada persegi Kita lanjut ya Ditambah 30 kuadrat Nah begini Maka sama dengan akar dari 1600 ditambah 900 Sama dengan akar dari 2500 Maka akar dari 2500 adalah 50 km Sehingga jawaban dari soal stun tahun 2018 Kategori TPA Yaitu jawaban D 50 km Oke sobat pintar masih tetap semangat ya Kita lanjut lagi ke soal berikutnya Yaitu soal stun tahun 2018 Kategori TPA Coba kalian kerjakan soal ini dalam waktu 30 detik Umur rata-rata hitung suatu kelompok Yang terdiri dari guru dan dosen adalah 40 tahun Jika umur rata-rata para guru adalah 35 tahun Dan umur rata-rata para dosen adalah 50 tahun Maka perbandingan banyaknya guru dan dosen adalah Bagaimana sobat pintar sudah mencoba mengerjakannya Mari kita bahas bersama-sama soal stun tahun 2018 Kategori TPA ini Di sini soal stun tahun 2018 ini berkaitan dengan materi statistika Yaitu mencari rata-rata Nah tapi di sini diaplikasikannya Dengan cara mencari perbandingan banyaknya guru dan dosen Yuk kita lanjut ya Di sini Kak Reddy menggunakan rumus rata-rata Di mana X bar atau Rata-ratanya X bar Sama dengan X1 kali N1 ditambah X2 kali N2 per N1 ditambah N2 Di mana X1 X1 ini adalah umur guru dan X2 adalah umur dosen Nah sedangkan N1 adalah banyaknya guru yang nanti kita cari perbandingannya Banyak guru dan N2 adalah banyak dosennya Nah nanti kita mencari perbandingan N1 banding N2 Yaitu perbandingan banyaknya guru dan banyaknya dosen Sehingga kita bisa masukkan rata-rata guru dan dosennya itu 40 Sama dengan X1nya gurunya 35 tahun kali banyaknya guru N1 ditambah X2 Yaitu umurnya dosen 40 kali N2 Maaf 40 50 umur dosennya Berarti di sini dikali 50 50 N2 N2 itu banyak dosen Per N1 ditambah N2 Kita lanjut ya Yang bagian penyebut kita bawa ke ruas kiri Sehingga menjadi 40 kali N1 tambah N2 Sama dengan 35 N1 ditambah 50 N2 Dikali ya 40 kali N1 40 N1 ditambah 40 N2 Sama dengan 35 N1 ditambah 50 N2 Yang sesuku kita gabungkan Di sini 40 dikurangin 35 Sama-sama N1 Nah sedangkan yang di sini N2 Yaitu 50 dikurangin 40 N2 Jadi N1 dan N2 Nanti kita ketemu perbandingan di sini 40 kurangin 35 5 N1 Sama dengan 50 kurangin 40 10 N2 Nah di sini kita bisa ketemu Bahwa perbandingan N1 banding N2 Yaitu banyak guru dibanding banyaknya dosen Sama dengan 10 Per 5 Sehingga disederhanakan menjadi N1 per N2 Sama dengan 2 per 1 Atau 2 dibanding 1 Sehingga jawaban Stan tahun 2018 Kategori TPA Yaitu jawaban B2 dibanding 1 Oke Sobat Pintar Kita lanjut lagi ya Ke soal berikutnya Masih tetap soal Stan Di sini ada soal Stan tahun 2017 Kategori TPA Coba kalian kerjakan soal ini Dalam waktu 30 detik Sautas kawat Cukup untuk membuat 3 kerangka persegi Dengan panjang sisi 45 cm Jika kawat yang sama Akan dibuat persegi panjang Berukuran 18 cm x 15 cm Maka banyaknya kerangka persegi panjang Yang dapat dibuat adalah Bagaimana Sobat Pintar Sudah mencoba mengerjakannya Mari kita bahas bersama-sama Soal Stan tahun 2017 Kategori TPA Di sini soal tentang materi bangun datar Nah bangun datar ini ada persegi dan persegi panjang Di sini seutas kawat Akan dibuat 3 kerangka persegi Berarti ada persegi Yang sisinya 45 cm Nah kerangka persegi ini Satu kerangka persegi Nah untuk membutuhkan berapa panjang kawatnya Itu kita cari kelilingnya Keliling sama dengan 4 x sisi Maka 4 x 45 cm Sama dengan 180 cm Itu satu kerangka persegi Di sini soalnya Tiga kerangka persegi Seutas kawat itu bisa membuat Tiga kerangka persegi Maka kawat totalnya Kawat totalnya Sama dengan Tiga x 180 cm Maka Panjangnya Tiga x 180 cm 540 cm Nah sekarang kawat yang tadi panjangnya 540 cm Akan dibuat persegi panjang Persegi panjangnya ini Yang diminta adalah Ukuran 18 cm x 15 cm Maka rumus keliling persegi panjang Keliling sama dengan 2 x panjang Ditambah lebar Maka 2 x panjangnya 18 Ditambah 15 Sama dengan 2 x 33 Maka sama dengan 66 cm Nah Berapa banyak bisa dibuat Kerangka persegi panjang Kita bagi aja Maka 540 Per 66 Ini sama dengan 8,18 Sehingga Dapat kita simpulkan Banyaknya kerangka persegi panjang Yang dapat dibuat Yaitu 8 buah Sehingga jawaban Soal stand tahun 2017 Kategori TPA Yaitu jawaban A 8 Oke sobat pintar Kita lanjut lagi ya Ke soal berikutnya Masih tetap soal stand Disini ada soal stand Tahun 2017 Kategori TPA Coba kalian kerjakan soal ini Dalam waktu 30 detik Ayah akan memasukkan kardus Berisi radio Yang berukuran 5 cm x 6 cm x 7 cm Ke dalam kotak besar Berukuran 42 cm x 25 cm x 60 cm Berapa jumlah kardus radio Yang dapat dimasukkan Ke dalam kotak tersebut Bagaimana sobat pintar Sudah mencoba mengerjakannya Mari kita bahas bersama-sama Soal stand tahun 2017 Kategori TPA ini Disini soalnya materi Tentang volume Nah disini ada volume balok Kita ukur dulu Atau kita hitung dulu Volume balok yang berisi radio tersebut Untuk volume sama dengan panjang x lebar x tinggi Ini volume radionya yaitu panjangnya 7 cm x lebarnya 6 x tingginya 5 Maka disini memperoleh hasil 210 cm Nah sedangkan untuk yang kardus berukuran besarnya Volumenya sama dengan panjang x lebar x tinggi Disini panjangnya 42 cm Lebarnya 25 cm Tingginya 60 cm Sehingga menghasilkan volume sebesar 63.000 cm Sehingga berapa banyak kardus yang bisa dimasukkan Kita bagi saja Volume kardus besar dibagi volume kardus radio Sama dengan 63.000 cm Dibagi 210 cm Menghasilkan 302 kardus Sehingga jawaban dari soal STAM tahun 2017 Kategori TPA yaitu jawaban A 300 Itu tadi beberapa latihan soal dan pembahasan Yang bisa Kak Redi berikan hari ini Mudah-mudahan dapat bermanfaat Bagi kalian semua Dan menambah pengetahuan kalian Tentang soal-soal ujian masuk STAM Kak Redi doakan Mudah-mudahan kalian lulus ujian masuk STAM Dan dapat menjadi mahasiswa STAM Oke Belajar Pintar Bersama Aku Pintar Sampai jumpa Sobat Pintar Belajar Pintar Bersama Aku Pintar Download sekarang